Keresahan rakyat Indonesia akan naiknya harga BBM tidak dirasakan oleh warga Amerika yang justru menikmati harga BBM terendah dalam lima tahun terakhir. BBM di Amerika tidak disubsidi langsung ke konsumen, sehingga harganya naik turun sesuai pasokan dan pernyataan pasar nasional dan dunia. Harga minyak dunia saat ini rendah berkisar 76 dolar per barel. Penyebabnya, meningkatnya produksi minyak Amerika Serikat yang didorong oleh teknologi fracking untuk menambang shale gas atau gas lempungan. Rendahnya permintaan minyak dunia akibat melemahnya ekonomi Cina dan Eropa juga menekan harga. Menurut Asosiasi Otomotif Amerika, harga BBM di negara ini turun terus setiap hari selama 60 hari terakhir. Saat ini harganya 2 dolar 80 sen per galon, sekitar 9 ribu rupiah per liter. 15 persen lebih rendah dibanding tanggal yang sama tahun lalu. Hal ini tentu disambut baik oleh warga, khususnya menjelang musim mudik liburan akhir tahun. Memanfaatkan rendahnya harga BBM, lebih dari 40 juta warga Amerika akan bepergian dengan mobil pada liburan Thanksgiving Kamis ini. Sementara pengamat menunggu hasil pertemuan negara-negara penghasil minyak OPEC di Wiena, Austria, Kamis ini. Khususnya apakah OPEC akan menekan produksi untuk mendongkrak harga. Tanpa pengurangan produksi OPEC, sebagian analis memproyeksi harga minyak dapat turun hingga 60 dolar per barel. Dari Washington, Pat Siwidahkuswara, VOA